Ini tuh baso tuh enak banget Kalo udah hujan begini ya Hai 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 selamat sore Bermikam lagi hujan Jadi kita ngebaso aja Ya Tadi aku bikin baso Jadi kalo-kalo mau tau gimana cara bikin basonya Nih aku kasih reviewnya Terima kasih telah menonton! 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 maybe five percent meat that's about it but very good she says there's no spice in it but i think there's something but it's only probably about two out of ten she's eating ten out of ten i'm sure it tastes delicious to her but uh i'm enjoying the flavors i've already got very good that's only pepper is it not chili of course this is level i think mine is level eight yeah let's try again do this ya aku gunain 100% daging ini jadi aku pakai meat minch ya jadi daging cincang terus enggak macem-macem tadi aku udah menunjukin ke kalian cara bikinnya gimana silahkan diikuti jadi pas waktu kita kinin asap one uh when we back to indonesia i didn't buy bakso in there because it's quite different here jadi sangat berbeda sekali teman-teman the difference is this look 100% meatball so no mixing no flour no addition enak banget uh pedas sih punyaku pedas banget uh also for healthy most of the fat removed less than five percent fat on the beef so although you may lose a little bit of flavor from the fat you've got a lot more healthy so reduce the amount of fat that goes here mm-hmm that's true ini rasanya kenyal banget aku tadi cuma pakai tepung kanji kalau bahasa siapa ya tapioka ya tapioka tepung tapioka ya yesterday was the 27 so it can't be right oh my god ini tuh bahso tuh enak banget kalau udah hujan begini ya di bingung itu kan harusnya udah summer ya tapi kemarin dua hari kemarin parangnya minta ampun sampai 32 derajat sekarang hujan lagi jadi bahso ini adalah makanan yang paling 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 enak kalau lagi cuaca kayak gini ya 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 selamat menikmati nah itu dia aduh pedas banget nah itu dia guys mukbang baso kita baso yang sederhana basonya pedasnya luar biasa aku pake cengeng 5 biji tadi kalo ga salah ya 5 biji aduh itu pedas banget kalo di ukuran level itu kalo di ukuran 0-10 itu ukuran 8 aduh maaf guys temen-temen pedasnya minta abun nah itu dia aku udah nunjukin ke kalian cara bikin basonya kayak gimana dari loksan suka banget so silahkan ikutin gimana cara bikin basonya mudah dan simple enak banget bergizi oke kita sampai ketemu lagi di mukbang berikutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati